Pemirsa Tim Densus 88 Anti-Terror Polri mengungkapkan alasan Bahrul Alam yang juga suami dari Siti Elina, wanita yang menerobos Istana Presiden menjadi tersangka. Dikutip dari tribunus.com, Kabak Danos Densus 88 Anti-Terror Polri, Kombespol Aswin Siregar mengungkapkan bahwa Bahrul Alam diduga telah berbayat dengan teroris jaringan negara Islam Indonesia atau NII. Aswin menunturkan bahwa Bahrul Alam mengakui keberadaan teroris NII. Sebaliknya, dia juga disebut turut membantu bendahara NII dalam kegiatan terorisme. Hingga kini, Aswin menunturkan bahwa Bahrul Kini telah dibawa ke Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan. Sebelumnya diberitakan Siti Elina, wanita yang menerobos Istana Presiden sambil diketahui terhubung dengan kelompok yang diindikasikan disebut Tahir Indonesia atau HTI dan Negara Islam Indonesia atau NII melalui akun media sosial. Aswin Siregar menjelaskan, hal itu diketahui usai dilakukan pemeriksaan awal kepada Siti Elina pasca dilakukan penangkapan. Selain itu, dari hasil pemeriksaan akun MEDSOS tersebut, polisi menemukan adanya keterlibatan dua orang lainnya yang juga merupakan anggota NII Jakarta. Adapun dua orang tersebut, belakangan diketahui berinisial BU dan JM yang merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII Jakarta Utara. Atas temuan ini, Densus 88 anti-teror masih menganalisis keterhubungan dengan jaringan teroris atau jaringan kelompok lain yang sejenis. Selain itu, Aswin menerangkan pihaknya saat ini juga sedang mendalami motif Siti Elina menerobos Istana Presiden dengan menodongkan senjata ke anggota Pas Panres. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.